bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hud hud di video kali ini saya akan mengajari mandi ini pihikan merpati saya pihikan merpati yang pertama disini sekarang usianya sudah 45 hari dan tidak lama lagi ini akan segera memiliki adik ini indukannya masih sementara mengeram dan seprediksi ini besok sudah mulai menetaskan telurnya ini insyaallah karena besok ini sudah hari ke 17 untuk telurnya yang pertama sebagaimana si putih dulu ini juga demikian menetas di hari ke 17 jadi selama satu pekan ke depan ini disini akan menetas 4 telur mudah-mudahan semuanya berhasil indukannya disana yang hitam ini yang sementara mengeram ini mulai besok kalau menurut prediksi saya hari jumat sudah menetas kemudian telur kedua hari ahad kemudian disini juga ada yang sementara angkrem ini sub prediksi akan menetas hari Senin untuk telur pertamanya dan hari Rabu untuk telur keduanya paling lambat sampai pekan depan ini sudah menetas semua insyaallah ini kedua indukannya indah sekali dari dulu saya mengharapkan ada peyikan merpati yang warna seperti ini mudah-mudahan telurnya nanti ini berhasil karena telur sebelumnya ada dua biji semua gagal kita kembali ke peyikan merpatinya teman-teman langsung saja kita keluarin kita akan mengajari dia mandi langsung saja kita ambil merpatinya ini dia peyikannya sekarang diusahanya yang ke 45 hari ini atau satu setengah bulan ini sudah mulai agak ini sudah mulai agak liar teman-teman oh ternyata betinannya juga keluar mamah ini diusahanya yang ke 45 hari ini sudah mulai liar karena sudah kuat juga terbangnya tapi kita akan mengajari dia mandi biar terbiasa dari kecil salat ini kita siap-siap memandikan burung merpatinya ini sudah mulai berisah karena melihat mamahnya hidupkan berginanya dengan cara keluar sebelum kita mandikan saya ingin sekali menunat dulu ekornya sebenarnya tidak kira-kira di mana teman-teman ini merpatinya yang sangat indah dengan sayap dan ekornya yang panjang tapi saya harus tetap melakukannya saya ingin menunat ini ekornya apa fungsinya teman-teman ini sudah saya upload di video sebelumnya teman-teman bisa cari lagi atau bisa juga link di deskripsi disitu ada linknya di bawah fungsi atau manfaat dari memotong ekor merupakan ini indah sekarang teman-teman kasihan juga sebenarnya karena ini kalau dipotong ini nanti juga akan dicabut kemudian agak lama baru bisa seperti ini kembali kita langsung potong ini sudah terpotong ekornya teman-teman sekarang kita mandikan namun sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe mohon untuk segera subscribe channel kita ini oh iya teman-teman ini kita memandikan memulai dari kakitnya dulu jadi ini penting teman-teman ada sebuah tips mandi yang sehat bagaimana mandi bisa mencetak skrup jadi ketika kita mandi kita mulai dari bawah dulu kita mulai kaki lurus dirang kaki lutut dan seterusnya ke atas jangan langsung kepala ketika kita mandi apalagi dalam kondisi panas kemudian langsung ngiram kepala maka yang terjadi adalah jantung akan banyak mempada rata otak ke kepala untuk menstabilkan suhu tubuh sampai disini sebenarnya tidak masalah cuma yang jadi masalah teman-teman ketika seseorang mengalami gangguan gardiopaskular katakanlah pengguluh darahnya mengalami penyakitan entah karena kolesterol atau yang lainnya sehingga ketika darah dipompak banyak ke atas dengan kecepatan tinggi tetapi pengguluhnya jalannya ini sepit maka ini bisa menyebabkan darah tersebut ke luar jalur memecahkan pengguluh darah ini yang berbahaya jadi ini sekedar tips ketika kita mandi walaupun yang namanya penyakit bahkan sampai pengguluh itu adalah takdir tetapi kita tetap perlu untuk melakukan upaya-upaya istriah yang relevan itu teman-teman kita mandikan si merupakan putih ikan yang sudah sangat terisak ingin segera terbang bersama dengan hidupnya kita coba perhatikan memulai mandi dari kaki dulu jadi ini sekedar untuk menyesuaikan walaupun sebenarnya kalau merupati tidak masalah orang seperti yang bisa bawa jadi ini ketika kita mandi dengan memulai dari kaki terlebih dahulu kubur sudah memulai penyesuaian seperti ini maka kaki ini sementara dingin suhunya lebih rendah daripada bagian kubur yang atas sehingga darah sudah dipompak ke bawah nah nanti setelah itu teman-teman dari kaki lutut dan seterusnya ke atas sampai di bahu diangkan dulu sekitar 10 detik setelah itu baru kemudian menyerang kepala sama ketika tidak ke kolam renang ada tempat kemandian jangan langsung salto yang kemudian kepala yang sampai kemudian ini sudah dua kalinya saya mandikan kita mulai dari kaki ini bersihkan kepinya disini banyak kotoran yang menentai kemudian sayang sayang jadi juga kotor buku-bunya tidak selesai nah sekarang baru bagian kepala kemungkinan besar ini jantan tapi nantilah kita pastikan setelah betul-betul jawabat dan tadi adiknya ini tidak sempat bertahan betul-betul nanti akan muncul adiknya di perolak keluar kita coba lepas demikian teman-teman merupatnya sudah kita mandikan dan sudah kita lepas ini dia sementara bersama dengan indukan betinanya terima kasih kepada teman-teman yang setia menyaksikan video-video ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati